Nah sahabat jika kita berbicara burung sebenarnya tidak ada habis-habis ya sahabat ya Dan kali ini kita akan membahas burung-burung kecil nih Yang paling seru jika dipelihara terutama untuk dijadikan sebagai burung rumahan Terutama orang-orang yang memang menyukai burung-burung kecil Karena ketika kita memelihara burung kecil memang terbilang cukup mudah cara perawatannya sahabat ya Dan juga tidak membutuhkan sangkar yang cukup besar Jadi kali ini kita akan membahas 5 jenis burung kecil yang paling asik jika dipelihara Nah sahabat yang pertama adalah gelatik batu Dimana tidak seru sahabat ya Ketika kita memelihara gelatik batu tentunya tidak membutuhkan sangkar yang cukup besar Burung ini memang berukuran kecil dan membutuhkan sangkar yang kecil juga Tapi usahakan jika kita memelihara burung yang satu ini Jangan terlalu berlebihan untuk memburunya sahabat ya Cari satu ekor aja di hutan terutama yang jantan Atau beli di kios burung dengan harga 40-50 ribu rupiah saja Alangkah baiknya jika kita memelihara burung ini dari kecil sahabat ya Dari lolohan Ya minimal dari mudah hutan lah sahabat ya Bukan dewasa hutan Karena ketika kita memelihara burung ini dari kecil terutama dari lolohan Burung ini biasanya sangat jinak sekali Dan jika dilepaskan pun burung ini akan kembali sahabat ya Untuk meminta makan pada kita Selain cantik burung ini juga memiliki suara yang sangat keras sahabat ya Nah seperti ini Yang kedua adalah burung kolibri wulung sahabat ya Nah dimana burung kolibri wulung berbeda dengan burung-burung kolibri pada umumnya nih Kan kalau burung kolibri itu makanannya adalah berupa nektar Tapi buat burung kolibri wulung tidak usah diberikan nektar juga tidak apa-apa Cukup diberikan pur halus saja Dan IF berupa kroto Maka burung ini sudah sehat dan juga gacor Tapi boleh sih diberikan sekali-kali Berupa madu ataupun nektar yang kita beli dari toko burung sahabat ya Nah burung ini selain memiliki warna cantik sahabat ya Burung ini juga memiliki gaya yang sangat lucu ketika berbunyi dan ketika bertarung sahabat ya Apalagi burung ini juga memiliki suara yang sangat merdu Yang ketiga adalah burung ciblek sahabat ya Nah burung ciblek adalah salah satu jenis burung kecil berikutnya Yang memiliki suara sangat keras walaupun ukurannya cukup kecil Burung ini memang air-air ini sudah jarang sekali sahabat ya Untuk kita temukan terutama di hutan-hutan Karena pemburuan burung ini sangat sadis sahabat ya Dihabiskan sama betina-betinanya di alam bebas Jadi burung ciblek untuk saat ini sudah punah sahabat ya di daerah saya sendiri Tapi mungkin di daerah sahabat semua masih ada burung ciblek ya Di sebagian daerah mungkin Nah burung ini memang berukuran kecil sahabat ya Jadi tidak membutuhkan sangkar yang cukup besar Tapi buat cara perawatan memang burung ciblek agak sedikit sulit sahabat ya Terutama burung ini harus diberikan banyak sekali EF sahabat ya Dan jika burung ini hanya diberikan pur saja Maka lama-lama burung ini akan mati juga Jadi tetap saja jika kita memelihara burung ini Harus membutuhkan perawatan yang agak sedikit lebih Apalagi burung ciblek ini memang mudah stres Nah seperti ini suaranya sahabat ya Berikutnya adalah burung ciblek sahabat nih Nah ciblek memang tidak banyak peminatnya Karena burung ini terbilang burung yang sangat sulit sekali untuk dirawat Apalagi burung ini ketika kita mendapatkannya dari gerabah hutan atau dewasa hutan sahabat Ya istilahnya hasil dari pikat gitu Burung ini kan memang sulit sekali untuk berbunyi ketika kita memeliharanya dari dewasa hutan Nah jika sahabat ingin memelihara burung ciblek ini Usahakan mencari burung ciblek yang masih anakan atau bayi lah Istilahnya lolohan gitu Kita loloh sendiri dan pelihara sampai dewasa Barulah burung ini akan berkualitas sangat baik sekali Bahkan burung ini juga jinak, mudah bunyi Dan sangat gampang sekali cara perawatannya ketika kita memelihara burung ini dari lolohan Nah asik juga sih ketika kita memelihara burung ciblek ini sahabat ya Karena suaranya sendiri memang sangat merdu Alhamdulillahnya burung ciblek ini memang tidak begitu banyak diburu Dikarenakan burung ini memiliki harga yang ya sedikit cukup murah sahabat ya Sekitar 40 ribu rupiahan saja Nah burung ciblek ini terbilang burung yang ukurannya sangat kecil sahabat ya Tapi memiliki suara yang sangat merdu Cara perawatannya pun cukup mudah Dan jika memelihara burung ini kita tidak membutuhkan banyak ruangan Karena ukuran burung ini sangat kecil Jadi sangkarnya juga lumayan cukup kecil sahabat ya Untuk perawatannya sendiri memang cukup mudah Dan burung ini adalah burung pemakan buah Jadi ketika kita memelihara burung pemakan buah Terbilang cukup mudah untuk dirawat Dan suaranya seperti ini sahabat nih Terima kasih telah menonton!